Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto meminta seluruh kadernya untuk memenangkan pemilihan Presiden, Pilpres, pemilihan Legislatif, Pilek, dan pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Dia mengatakan target yang dipasang Partai Golkar memenangkan pemilu 2024 tidaklah terlalu, wajib hukumnya kita rebut kembali kemenangan dalam pemilu Presiden, pemilu Legislatif maupun pemilu Kepala Daerah nanti. Saudara siap? Sanggup, kata Air Langga Hartarto dalam pembukaan Rakernas Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Minggu, 4 Juni 2023. Kita targetnya tidak tinggi-tinggi amat, target kita hanya 20 persen. Dari 100 persen, target kita hanya 20 persen, sambungnya, dia pun meminta kesiapan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Golkar Nusron Wahid, dan Ketua DPD Partai Golkar, Air Langga mengatakan Golkar menargetkan kemenangan Pilek sebesar 20 persen dan Pilkada 60 persen. Sementara itu, Partai Golkar menargetkan menang di Pilpres 2024, kita targetkan kemenangan Pilek 20 persen. Kemenangan Pilkada 60 persen. Pemenangan Pilpres nomor 1, ujarnya, Air Langga menuturkan saksi merupakan kunci untuk memenangkan Pemilu 2024. Dia senang partai Golkar memiliki Badan Saksi Nasional, BSN, sendiri sehingga tak perlu merekrut tenaga dari luar. Kita punya sendiri BSN yang ketuanya Syahmut Ngabalin, anak muda. BSN ini sudah kita bangun sejak pilkada kemarin, yang menang yak 60 persen. Jelas Air Langga.